Sempatan biar kita punya bintang tabu berikutnya Yang satu ini seorang bocah yang terkenal karena kepolosannya Siapakah dia? Kita lihat dulu sosoknya dalam tayang berikutnya Itu yang biar kita hadirkan ini dia Amat Boy 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 Umur kamu berapa ya? Hmm Berapa ya? 12 12 tahun Kamu datang dari mana Amat Boy? Dari bau-bau Dari bau-bau Amat Boy Amat Boy Ini siapa kamu datang sama siapa? Ini Siapa? Hah? Iya Kakak Doni Kakak Doni itu siapa? Coba kacamatanya dibuka sayang biar jelas kakak Doni siapa? Ini yang bantu saya Bikin konten sampai viral Iya iya tapi sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih Iya Kamu sudah datang kesini jauh-jauh dari bau-bau Enak gak naik pesawat Pernah itu pertama kali naik pesawat Ya Tahu pesawat itu apa? Pesawat itu yang Greng-greng Motor Motor Udah gitu dia mukanya flat lagi ya gitu Amat Boy itu umurnya berapa ya? Umur 12 tahun Oh 12 tahun Ini adalah anak yang berkebutuhan khusus Oh Oh Ini memang ada keterlambatan inteligensi Oh oke Jadi memang ketika merespon atau menangkap itu agak sulit Dan itu lah yang menjadikan orang viral ketika dijadikan konten seperti itu Oh oke Dan akhirnya orang yang berempati Sama dia Iya Dan akhirnya saya sama teman-teman membuat campaign untuk bantu Amat untuk menjadikan sekolahnya Oke So jadi ini bukan disengaja Karena memang ini adalah kondisi dari Amat Boy sendiri ya Betul Tapi buat Mas siapa tadi namanya? Doni Mas Doni Apa alasan Mas Doni untuk menjadikan Amat Boy ini sebagai sebuah konten? Jadi kalau dari saya sendiri tidak menjadikan dia konten Ya Jadi ketika dia viral saya cari tau apakah viralnya Amat ini sudah dibantu atau tidak Jadi setelah saya cari kontak keluarga dan saya tanya langsung ke Amat ketika viral itu Malah dia dapat bulian Gitu Jadi kayak karena dia viral di Terus gitu-gituan Karena tidak tau bahwa dia sebenarnya kebutuhan khusus gitu ya Dan akhirnya saya dan teman-teman tanya ini Amat sekolah atau tidak? Dia bilang tidak Karena Amat itu punya keterbatasan itu agensi sehingga dia untuk ke sekolah itu gak pede Begitu Dan akhirnya saya bersama teman-teman punya tujuan untuk melanjutkan Amat sekolah melalui SLB Begitu Oh jadi sekarang sekolah ya? Belum karena kita bikin campaign Oh Kita bikin campaign Kok? Belum ini ya Jadi Amat ini putus sekolah di kelas 1 naik ke kelas 2 Oke Dan dia gak lanjut dan umurnya sudah 12 tahun Berarti dia harus udah SMP kan? Ya tapi ada rencana untuk melanjutkan sekolahnya Insya Allah pulang dari Jakarta dari sekolah Amin Kamu mau sekolah gak sayang? Mau Eh mau Oke mau ya Dulu pernah sekolah Cita-cita kamu mau jadi apa sayang? Kirit ya Hmm Sudah Apa? Polisi 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 Kenapa? Ada saya mau tangkap satu orang Oh mau ditangkap sama dia satu orang Satu orang Siapa? 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 Pencuri Pencuri aja Iya pencuri Oh pengen tangkap pencuri Pencuri itu ambil uang kamu Kalau dia ambil di bank Saya datang Oh Kalau dia ambil di bank saya datang Saya ke bank saya datang Pengen mengamanku Iya Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Anja Subuh Ini ada konten yang membuat seorang Amat Boy Menjadi viral di media sosial Ya kita lihat seperti apa ini Mas Doni Kalau boleh kami tahu Pekerjaan orang tua Amat ini apa? Jadi Pak Ahmad ibunya itu Tenaga kerja wanita di Malaysia Bapaknya sudah tidak setiap dia lahir Jadi Amat itu gak pernah lihat bapaknya Jadi tinggalnya bersama siapa? Nenek Sama siapa? Nenek Nenek sama kakek Sama nenek Nenek sama kakek Bertiga aja di rumah itu sayang Tidak dengan bibi Oh ada bibi juga Suka kangen gak sama mama? Suka Teleponan sama mama Teleponan tidak? Manggilnya mama apa emak Mama 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 bilang apa sama Amat Pesan apa sama Amat Harus semangat Harus semangat Kamu bilang Untuk semangat ya Semangatin Amat ya Iya Oke Tapi kalau untuk Memenuhi kebutuhan sehari-hari Kakek neneknya bekerja Ya bekerja Dan saya sih Memang untuk keluarganya Jadi dibantu sama Dibi Untuk kehidupan sehari-hari Tapi Amat karena tidak sekolah Dia inisiatif sendiri mencari uang gitu Misalnya dengan Dia menemani pamannya ke gudang Yang kita tahu Ada Yang mungkin brand yang itu ya Distributor Jadi dia suka menemani Untuk Ya mungkin cari uang jajan dari sendiri Begitu Oh Kamu setiap hari dapat uang gak nak? Berapa? Kadang saya puluh Lima puluh Sepuluh ribu Lima puluh ribu Oh enggak Sepuluh ribu Iya dengan Itu dipake jajan semua Enggak Oh lima ribu Sepuluh ribu sehari Kamu ngapain dulu tapi? Jajan Menemani ya? Hah? Menemani Menemani apa Kerja apa? Ngangkat barang Ngangkat barang Selain ngangkat barang Amat pernah Jadi apa lagi? Katanya pernah jadi Tukang parkir juga betul? Tidak Jadi Saya klarifikasi Itu mau pulang Itu apa? Mau pulang di rumahnya nenek Jadi kalau saya boleh ceritakan Memang salah satu yang menjadi dia akan viral Itu karena Ketika meme yang tentang Pertanyaan haho haho Kan itu viral Ternyata ada yang mengangkat Ternyata anak ini pejuang Bilangnya tukang parkir Dan tukang cuci piring Sedangkan Setelah saya klarifikasi ke keluarga Itu pada saat Amat mau pulang Naik ojek Dan ada yang videokan Dan memang ketika yang tukang cuci piring itu Bukan tukang cuci piring Tapi memang dia suka bantu Untuk Ketika ada keundangan Di keluarganya Dia bantu-bantu Dan Kadang dikasih 5 ribu Sama bibinya Atau sama Orang yang Oke Jadi itu bukan pekerjaan yang biasa dilakukan Ya Karena anak-anak baik Karena anak-anak baik aja Cuman nge-bantu Ya Justus saya pengen bantu Untuk 2 jam Dia terkumpul Mungkin yang berkebut Ini Apa yang terjadi